Intro Halo guys, selamat datang kembali di Podcast Legs Talk Beritulah yang akan dipandu sama aku Tasha Dan aku Farron Halo aku Farnia, kita bertiga bakal ngobrol-ngobrol seru nih Tentang isu-isu terkait advokat yang dibuat secara menarik, simple dan mudah dimengerti guys Hari ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru dari episode sebelumnya Yang udah ngebahas do's and don'ts dari client conflict of interest Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk nonton episode pertama kita dulu ya Anyway, kita mau bahas apa sih guys hari ini? Hari ini kita tuh bakal bahas publisitas advokat sejauh mana sih boleh dilakukannya Nah, sebelum kita mulai bahas topiknya, gue mau nanya dulu nih ke kalian Kalian tau gak sih kalau advokat itu punya kode etik? Tau Iya tau, kode etik advokat Indonesia kan ya? Ya itu, itu Nah, ngomongin kode advokat ini, pernah gak sih kalian liat advokat yang kayak promosiin jasa mereka di jalanan atau di billboard gede-gede gitu? Gue kayaknya gak pernah sih lu gimana, Bet? Gue juga kayaknya gak pernah deh Nah, jarang kan liatnya? Itu karena kode etik advokat mengatur pembatasan tersendiri bagi advokat dalam mempublikasikan atau mempromosikan jasa mereka Oh gitu? Emangnya kenapa tadi? Karena ini ada di pasal 8, huruf A, kode etik advokat Indonesia Dijelasin kalau profesi advokat itu merupakan profesi yang mulia dan terhormat Jadi gak etis kan kalau advokat itu mempromosikan atau publikasi dirinya sendiri secara langsung atau melalui perantara ke orang-orang yang sedang berperkara Advokat itu kan harusnya dikenal dengan reputasinya yang baik, nama baiknya, dan juga pengalamannya kan dalam menyelesaikan masalah kliennya Keren juga ya, tapi ada gak sih guys larangan-larangan advokat dalam mempublikasikan dirinya tuh apa aja? Ada kok, gue tuh pernah baca, jadi kalau sesuai pasal 8, huruf B, kode etik advokat Indonesia Itu dijelasin kalau advokat itu gak boleh pasang papa nama dengan ukuran ataupun bentuk yang berlebihan untuk menarik perhatian orang lain Terus di pasal 8, huruf F, kode etik advokat Indonesia juga menjelasin kalau advokat itu gak dibolehin mencari publisitas melalui media massa untuk menarik perhatian orang lain juga guys Ya ampun, berarti kita gak bisa dong kalau jadi advokat gunain jasa paint promote selabdrang di Instagram untuk promosikan jasa kita? Ya gak bisa dong, itu kan sama aja kayak menarik perhatian orang lain Terus nanti tuh kalau misalnya ada advokat yang melanggar, Majelis Dewan Kehormatan itu gak akan ragu untuk memberikan sanksi ke advokat tersebut Sanksinya itu bisa kayak peringatan biasa, peringatan keras, terus ada Dan yang paling parah itu biasanya advokat itu bisa dipecat dari keanggotaan organisasi profesinya itu Oh, gue pernah baca juga deh tentang kasus advokat dari kantor hukum yang inisialnya RSP Jadi waktu itu mereka lagi jadi kuasa hukum pekerja dari PT yang kita sebut aja SGT Pekerja dari SGT itu saat itu minta bantuan hukum untuk mengugat perusahaannya karena merasa hal-halnya sebagai pekerja itu tidak dipenuhi Nah, RSP berniat untuk menyelesaikan masalah ini secara bipartit dulu antara pekerja dan pengusaha Tapi surat resmi dan telpon dari RSP gak pernah direspon sama SGT RSP kemudian membuat pengumuman di koran yang berisi pemanggilan kepada pihak perusahaan SGT untuk memenuhikan masalah ini Tapi RSP malah dilaporin sama SGT karena dianggap melanggar kode etik advokat tentang publisitas Majelis Dewan Kehormatan Pusut Peradi akhirnya juga mengabulkan permohonan ini dan menjatuhkan sanksi teguran keras dan biaya perkara ke RSP Nah, iya tuh makanya kalau misalnya kita jadi advokat kita tuh gak bisa sembarangan publisasiin diri kita sendiri Seperti profesi kan emang punya kode etiknya masing-masing ya termasuk juga advokat Jadi kalau misalnya melakukan suatu hal pun mereka juga harus lihat ketentuannya apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak boleh Supaya gak terjadi hal-hal yang merugikan mereka ataupun keprofesi mereka Tapi guys, jujur deh gue agak bingung Jadi, publisitas advokat itu tuh sepenuhnya dilarang atau sebenarnya ada batasan-batasan tertentunya gak sih? Nah, walaupun ada larangan publisitas, advokat tetap bisa kok melakukan strategi pemasaran Kalian pasti sering ngeliat atau kepoin website-website law firm gede gitu kan? Oh, gue pernah sih, gue pernah Gue juga pernah Nah, iya buat situs web atau media sosial gitu termasuk ke dalam publisitas yang masih diperbolehkan Nah, biasanya advokat itu menaruh profil dan ekspertise mereka Untuk sekedar info bagi calon klien mereka Oh gitu, jadi yang penting maksud dari pembuatan situs web dan media sosial ini bukan untuk menarik perhatian orang kan? Iya, berarti kayak lebih mencerminkan identitas advokat itu sendiri ya berarti Betul, karena esensi dari larangan publisitas advokat itu sejatinya agar advokat gak menjanjikan kemenangan untuk kliennya Oh iya sih, bener banget Btewe, insightful banget ya pembahasan kita hari ini Iya nih, sampai gak merasa udah panjang banget obrolan kita dan kita udah di penghujung podcast aja Thank you so much buat temen-temen yang udah ikutin podcast kita dari episode pertama Semoga podcast episode kedua ini bisa menambah wawasan temen-temen khususnya yang mau jadi advokat ya Biar nanti kalau udah jadi advokat tetap ngerti nih, kalau udah etik advokat dan gak ngelanggar Amin Oke deh temen-temen Sekian dari kita, thank you all for watching Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Oke, thank you, bye-bye